Bagi kalian yang belum klik subscribe, silahkan untuk mengklik tombol subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya. Supaya pada saat saya upload video terbaru, agar kalian yang paling pertama melihat video terbaru dari channel ini. Oh iya, subscribe itu gratis bro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara mengubah warna huruf atau font tulisan CMD di laptop. Baik, tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Baik, yang pertama kita tekan pada tombol logo Windows, kemudian tekan tombol huruf R. Baik, sehingga muncul seperti ini ya guys. Saya coba berbesar. Oke, selanjutnya pada kolomnya ini kita ketikan ya CMD. CMD. Baik, kemudian kita tekan pada tombol enter. Oke, sehingga muncul layar CMD seperti ini ya guys. Baik, bisa kita lihat ya guys. Pada tulisan huruf di CMD ini, ini kan berwarna putih. Dan nantinya kita akan ubah ya, menjadi warna lain. Caranya bagaimana? Baik, jadi caranya seperti ini. Baik, silakan untuk kursornya arahkan ke atas layar CMD ini ya guys. Oke, kita simpan di sini. Untuk kursornya, kemudian kita klik kanan pada mouse. Baik, kemudian kita klik pada menu propertize. Sehingga muncul seperti ini ya guys. Nah, untuk mengubah warna tulisannya, kita klik ya pada menu screen text. Oke, kita tandain, kita klik. Kemudian kita tinggal pilih warnanya ya guys. Umpamanya saya akan mencoba memilih untuk warna hijau. Kita klik. Kemudian kita klik pada menu ok. Baik, selanjutnya kita close terlebih dahulu ya guys. Kemudian kita ketan lagi pada logo window. Selanjutnya, tekan pada tombol huruf head. Kemudian kita ketikan sekali lagi CMD. Selanjutnya kita klik pada menu ok. Baik, dan warna huruf pun kini sudah berganti ya guys. Yang tadinya warna putih. Sekarang menjadi warna hijau. Oke, untuk mengetesnya, kita tinggal ketikan saja kompamannya. Baik, jadi seperti ini ya. Huruf ketikan pun kini sudah berubah warna menjadi warna hijau. Kita tekan pada tombol enter. Oke. Baik, jadi lebih keren ya guys. Sekarang warna hurufnya sudah berubah menjadi warna hijau. Kalian juga bisa mengubahnya kembali ya guys. Menjadi warna apa sesuai yang diinginkan ya guys. Jadi seperti itu ya guys. Caranya, cara mengubah warna huruf CMD di laptop atau PC. Oke guys, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Dan apabila kalian suka dengan video tutorial ini, silakan untuk mengklik tombol like, subscribe, dan komen ya guys. Dan saya akhiri dengan kata, Wabillahi Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.